Intro Selamat pagi peranitizen Bagaimana kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua ya Sudah muncul Apa namanya Baleho-baleho Anies Baswedan di JKI Jakarta Bahkan ada tulisan Back to Jakarta Anies back to Jakarta Artinya ini menandakan bahwa Masyarakat banyak yang menginginkan Anies Baswedan kembali Untuk memimpin DKI Jakarta Saya kira Apa namanya Sampai sekarang Anies Baswedan Menjadi perhatian khusus Terutama Di DKI Jakarta dan bahkan Kabarnya ini kabarnya Anies Baswedan akan Menjadi atau Mencari sosok wakil Kalau enggak dari PDP Ya dengan PKS Atau dengan siapa Nampaknya Koalisi Indonesia Maju Mulai ketar-ketir sebenarnya Melihat Jakarta hari ini Yang kemudian Iklannya sangat luar biasa Apalagi ya Tulisannya adalah Anies back to Jakarta Mendandakan masyarakat Melihat bahwa Sosok Anies Baswedan Sangat-sangat diinginkan Oleh masyarakat DKI Jakarta itu sendiri Jadi ya mungkin Seorang Jokowi akan Melihat ini wah Tambah ketar-ketir mereka ya Jadi Artinya apa Artinya saya kira Dengan adanya Seperti ini ya Billboard seperti ini Atau Video Tron Seperti ini Menunjukkan bahwa Anies Baswedan Sudah Mulai Muncul Begitu kan Kempanya-kempanya Yang kemudian Memperkenalkan Lagi bagaimana Nuansa Anies Baswedan Selama ini Saya kira Seperti Pak Jokowi Seperti Prabowo Mungkin agak Mulai ketar-ketir Dengan adanya Survi 40% Saja Anies Baswedan Sudah punya Kekuatan Luar biasa Kekuatan Anies Baswedan Itu disitu Artinya apa Artinya Kalau kita Secara hitung-hitungan Betul Bahwa Anies Baswedan Saat ini Posisinya sudah Berada di atas Angin mereka Inilah yang Kemudian Rituan Kamil Saja mundur Begitu kan Rituan Kamil Saja mundur Apalagi dengan Yang lain Kaila Kaisang Nampaknya sudah Keok disitu Ya Ini sudah Mulai ada Apa namanya Sudah mulai ada Videotron Ya Mulai billboard Dan sebagainya Ya Balihu-balihu Anies Baswedan Sudah mau Berceceran disitu Begitu Ini menandakan bahwa Masyarakat mengingkian Sosok Anies Baswedan Ya Wajar Kalau Anies Baswedan Sangat-sangat-sangat Tinggi sekali Begitu Surfinya Bahkan Bahkan Ya Ada yang mengatakan Bahwa Kalau Anies Baswedan Ya Diduetkan dengan Kader PDP Menjadi wakil mereka Maka Maksudnya PDP menjadi wakil Dari Anies Baswedan Maka bukan Tidak mungkin Ini kemenangan saja Sudah di depan mata Kabarnya seperti itu Makanya Dulu Ketika 2017 2022 Mereka Begitu Bagaimana Anies Baswedan Dicela terus Begitu kan Ya Dikritik Habis-habisan Ya Tidak pernah Sedikitpun Anies Baswedan Baper terhadap Kritikan-kritikan itu Nah Nampaknya Sekarang ini Ya Masyarakat sudah Mewanti-wanti Bagaimana Apa namanya Anies Baswedan Apakah Lawan-lawan Dari Anies Baswedan Sudah Apa namanya Sudah Sudah Mumpuni Atau bagaimana Begitu kan Tetapi mari kita Baca ini Keren banget Ada video Tron Aba Anies di jalan Ayo warga Jakarta Kita pilih kembali Anies Baswedan Agar warga Jakarta Bisa memanfaatkan Aba untuk Jakarta Semakin maju Dan sejarah Terawarganya Sejak Anies Memimpin DKI Jakarta Ya Anies Baswedan Justru Apa namanya DKI Jakarta Mengalami Apa namanya Mengalami kemajuan Yang sangat-sangat Luar biasa Ya Bahkan Internasional Di situ Begitu Lebih kangen Pasukan Pelangi Aho Ini komentar Dari Dizit Kalau enggak seluruh Indonesia Minimal Jakarta Kota Adil Makmur Bisa terwujud So Pasti udah mau Kolput nanti Tapi kok Abah Nyalon lagi Ya Pilih lah Lagilah ini Komentar dari Netizen ya Udah jelas Yang penting Enggak maki-maki rakyat Enggak main gusur Karena Ya Megang kekuatan aparat Hanya orang bodoh Yang menolak Dipimpin oleh Pemimpin yang memanasiakan Manusia Ini komentar netizen Wajar Ada komentar pro Dan kontra Wajar begitu Dalam dunia politik Tapi Kita melihat Bagaimana Sosok Anis Baswedan Yang saat ini Begitu kan Kekuatannya Sudah di atas angin Mengapa Saya katakan Seperti itu Karena ya Kita lihat saja Bahwa di Jakarta itu Menjadi pusat Apanya Kekuatan ya Salah satunya Adalah satu Dikit-dikit Mereka diliput oleh Media Lebih dekat dengan Media Begitu Maka Seperti Prabowo Seperti Gibran Sekarang ini Sudah Enggan Untuk Berpindah Ke IKN Karena pada Kenyatanya DKI Jakarta itu Lebih dekat dengan Media Lebih dekat dengan Dikit-dikit Diliput dan sebagainya Artinya Secara tidak langsung Ini menjadi Kekuatan Atau sentral Di situ Makanya Saya katakan Sejak awal Bahwa Anis Basudan Kekuatannya DKI Jakarta Sangat-sangat Luar biasa Saya kira Seperti Ritwan Kamil Sudah Menyatakan Mundur Menyatakan Tidak ingin DKI Jakarta Tapi kita tunggu saja Yang namanya Politik Bahkan Kaisang Sudah mengalami Diambang Kebingungan Karena DKI Jakarta Sudah Belusukan Sana-sini Nampaknya Tidak diterima Oleh rakyat DKI Jakarta Sekarang Yang disodorkan Adalah Baba Alu Ini yang Kemudian Kalau PDIP Tidak Segera Mendeklarasikan Anies Baswedan Dan wakilnya Dengan kalkulasi Politik Dengan lobby Lobby politik Yang ada Maka bukan Tidak mungkin Partai Golkar Akan masuk Di situ Untuk menjadi Atau menyodorkan Wakil Kalau Golkar Masuk di situ Jelas Abha Alun Akan menjadi Wakil Atau Yusuf Hamka Menjadi wakil Di situ Ini artinya Apa? Artinya Anies Baswedan Sangat diuntungkan Sekali Menjadi rebutan Hari ini Coba bayangkan Dari PDIP Saja Dari Yang lain Juga punya Kekuatan Makanya Saya rasa Untuk menjegal Anies Baswedan Saya kira gagal Di situ Ya inilah Politik yang ada Makanya Saya berpikir Bahwa Secepat mungkin PDIP Mendeklarasikan itu Secepatnya Jangan sampai Ini terlambat Kalau terlambat Ya bisa saja Nanti Tidak mendapatkan Apa-apa Makanya Saya yakin Dan seyakin-yakinnya Masyarakat Indonesia Akan melihat Bahwa bagaimana Apa namanya Melihat Anies Baswedan Untuk maju Di Pilkada Di Jakarta Dan bahkan ini Anies ingin Kembalikan Kondisi Jakarta 2017 Pada 2017 2022 Dimana Keinginan rakyat itu Benar-benar Terpenuhi Di situ Benar-benar Dilaksanakan Betul Di situ Makanya Anies Baswedan Sampai hari ini Melihat bahwa Jakarta Setelah dipimpin Oleh Heru Mengalami Kemuduran Yang sangat Luar biasa Ini Bakal calon Gubernur DG Jakarta Anies Baswedan Berjanji Akan mengembalikan Kondisi di Jakarta Seperti pada Periode 2017 2022 Menurut dia Semasa dirinya Menjabat sebagai Gubernur DG Jakarta Kondisi di Jakarta Aman dan damai Kalau kita Semasa membuktikan Membutikan apa Jakarta aman Jakarta tenang Jakarta damai Jakarta tanpa Ketegangan Jakarta tanpa Suasanan yang membuat Kita merasa Terpecah-pecah Lihat Ya 2017 2022 Kemarin Polarisasi yang Dibangun kepada Anies Baswedan Sangat-sangat Luar biasa Mereka Kritikan kepada Anies Baswedan Sangat luar biasa Terutama dari Partai PSI Begitu kan Yang hanya Itu-itu aja Mereka Untuk ya Dipimpin Kesang Ada sedikit Kemajuan Dibandingkan dengan Dipimpin oleh Gris Natali Dipimpin oleh Apa namanya Kaisang dan sebagainya Itu mengalami Kemuduran yang sangat Luar biasa Jadi Apa namanya Saya kira Ini yang akan Menjadi cikal bakal Bahwa Polarisasi mungkin Lebih sedikit Begitu kan Mantan calon presiden itu Berjanji akan Mengembalikan Segala manfaat Yang terpotong Ya di Jakarta Belakang ini Namun dia tak Menjelaskan secara Rinci Apa manfaat Yang terpotong itu Bahkan dalam Perayaan milan ini Anies juga menerima Dukungan resmi Dari Ormas Bang Jafar Untuk bertangguh Bertarung ya Pada Pilkada Jakarta 2004 Dia pun meminta Agar semua Anggota Bang Jafar Bisa merangkul warga Tanpa melihat Perbedaan Pilihan yang mungkin Pak Ada Saat Pilpres 2024 Dia mengatakan Semua pihak Mengingatkan hal yang Sama Yaitu untuk Mengembalikan Apa yang sempat Absen atau Hilang di Jakarta Ini Yang akan Kembalikan oleh Anies Baswedan Sangat-sangat Luar biasa Artinya apa Artinya Melihat dengan Sebuah realitas Yang ada tadi Begitu kan Ya bahwa Di DKI Jakarta Itu kan Apa namanya Menjadi pusat Perhatian Begitu kan Salah satu Yang menjadi Apa namanya Yang menjadi Kekuatan bagi Anies Baswedan Disitu adalah Prestasi sebenarnya Prestasi Anies Baswedan Yang masih melekat Pada DKI Jakarta Terus kemudian Mereka punya Gagasan Ya bagaimana Mengayomi rakyatnya Itu sendiri Begitu kan Itu yang punya Kekuatan luar biasa Wajar kalau Videotron Baliho-baliho Anies Baswedan Billboard Anies Baswedan Yang sekarang ini Berjejeran Dimana-mana Begitu kan Orang akan melihat Wah sesuatu Anies Baswedan Sangat luar biasa Dan para Pesepeda disitu Sudah mulai Apa namanya Sudah mulai gembira Melihat bahwa Kebijakan-kebijakan Yang sudah dilakukan Oleh Heru Begitu kan Oke ya mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton